Ketika ekonomi dunia bermasalah dan Indonesia terkena dampaknya, sendi-sendi ekonomi nasional juga terpengaruh. Banyaknya pemutusan hubungan kerja buruh berdampak tidak tersedianya lapangan pekerjaan dari waktu ke waktu menjadi hantu menakutkan yang harus diantisipasi pemerintah. Apalagi dunia investasi harus ternoda dengan hengkangnya sejumlah investor dari Indonesia. Indonesia boleh berbangga dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen tahun ini. Tetapi ada sejumlah fakta yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Di level bawah kesejahteraan masih menjadi impian jutaan warga yang menjadi korban PHK massal. Lalu apa pasalnya? Karena para investor memilih angkat kaki dari dunia-dunia perpiwi. Ratusan perusahaan bahkan panglit sekaligus bangkrut. Bahkan ada yang sudah tutup permanen dan gulung tikar. Mengutip data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dalam kurun waktu 2015 hingga 2018, 1 juta orang buruh telah kehilangan pekerjaan. Kami mengunjungi setidaknya 3 lokasi pabrik yang tidak lagi beroperasi. Salah satu lokasi bahkan mirip lahan kosong. Suasana tampak sepi padahal 3 tahun lalu lokasi ini dijejali 3 ribu orang buruk yang bekerja sebagai penjahit di industri garmen. Federasi Buruh Lintas Pabrik mencatat jumlah pabrik di kawasan Jakarta Utara jauh menyusut. Dari semula seratusan pabrik, kini tersisa 30-an saja. Ini dulu adalah PT. Jadi ada 1, 2, 3 perusahaan gitu dan sekarang sudah tutup atau rata dengan tanah jadi kondisinya seperti ini. Sebenarnya kalau alasan pengusaha adalah tidak sanggup bersaing dengan perusahaan yang lain sehingga memilih untuk tutup. Fakta ini bertambah menarik. Kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen justru membuat sejumlah pihak was-was. Gelombang PHK akan kembali menghampiri. Para buruk di kawasan berikat mesantara KBN misalnya, kini seakan menunggu fonis. Kawasan ini yang dulu dipadati sekitar 80 ribu buruk, kini hanya tersisa 30 ribu saja. Salah satu pabrik bahkan telah berhenti beroperasi sejak awal tahun ini. Terpenyakas semua dan tidak membayar pesangon sesuai dengan undang-undang 13 tahun 2003. Dan akhirnya di sini sempat membutuhkan pabrik, bikin posko, bikin tenda, bertahan hampir tiga bulan. Terus kemudian baru pengusaha dapat, mau bersedia membayar, bikin pesangon teman-teman. Kami melanjutkan perjalanan ke sebuah kawasan penyewaan dan loading peti kemas, yang dulunya adalah sebuah pabrik yang telah pilot. Lalu, seperti apa nasib para buruk korban PHK ini? Yang jelas terkatung-katung karena kemampuan mereka terbatas. Darsih adalah salah satunya. Perempuan 40 tahun ini dulunya bekerja di kawasan Cakung. Namun awal tahun 2019, ia terkena PHK dan belum mendapatkan pesangon sepeserpun. Berdagang kopi keliling pun menjadi pilihan untuk membiayai kehidupan kedua buah hatinya. Kalau di PHK itu karena petennya tutup, tapi enggak tahunya kita usut demi usut katanya sih pindah ke daerah, enggak dilanjut lagi. Katanya dibilangnya op nanti dipanggil lagi, tapi enggak tahu juga. Darsih berharap dirinya masih bisa bekerja kembali. Tidak ada skill lain yang dikuasainya selain menjahit, sehingga ia sangat membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya seorang diri. Lebih jauh seperti apa sebenarnya potret ekonomi Indonesia di saat sekarang. Sejumlah pakar menilai di sisi makro kondisi ekonomi di Indonesia terbilang aman. Namun sebaliknya secara mikro di level masyarakat, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Selain gempuran produk impor berharganan rapuh, investor memilih berpindah ke wilayah Jawa Tengah karena perbedaan UMP yang sangat besar. UMP Jakarta misalnya mencapai 4,2 juta. UMP Bantan menyentuh angka 3,8 juta rupiah. Jauh lebih tinggi dibanding UMP Jawa Tengah yang berada di kisaran 1,7 juta rupiah. Belum lagi keputusan investor yang kini lebih tertarik menanamkan model ke negara tetangga di Asia Tenggara. Vietnam, Thailand, kemudian Malaysia, ya Filipina juga di atas kita. Pemilik itu nggak suka di demo-demo kan. Tipikal orang di Jabodetabek suka-suka demo. Banding orang di Jawa Tengah, menurut ini. Ini kita dari sisi sosiologi saja ya. Diakui masih banyak yang harus diperbaiki dalam iklim investasi tanah air. Regulasi yang bertele-tele harus dipangkas menjadi jauh lebih ringkas dan mempermudah investor. Pada pabrik-pabrik atau perusahaan besar yang dari China, dari China, pindahnya itu bukan ke Indonesia, tapi akibat perang dagang dengan Amerika, China dengan Amerika, pindahnya ke Vietnam, pindahnya ke Thailand, pindahnya ke Kamboja. Bukan ke Indonesia, ya. Terutama perizinan, regulasi. Ini PR besar buat pemerintah untuk membuat ini jadi tidak rumit. Akhirnya, tidak bisa lagi pemerintah menutup mata. Realitas ini harus dicarikan jalan keluar cerdas. Tidak semata-mata persoalan investasi, tetapi lebih pada meneropong nasib para buruh yang tidak lagi berdaya jika kehilangan mata pencarian. Ekonomi juga harus tumbuh merata. Daya beli masyarakat juga harus dijaga. Dan tidak lupa, regulasi impor barang juga harus ditata, agar barang lokal tidak semakin tersingkir dari bumi pertiwi. Rian Fernando, Galoprestisa, dan Dwi Agung, Jakarta. Rian Fernando, Galoprestisa, dan Dwi Agung, Jakarta. Terima kasih telah menonton!